Jadi, putih yang kita tahu nanti, An? Tidak. Akembang, Pak Uyanku. Aku tak kembang, ya. Tidak! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak! Jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi berpincang publik. Nah, teman-teman. Kali ini yang akan kita bahas, yaitu masih mengenai kunjungan kerja Bu Lisma Harini. Bu Lisma Harini, yang kemarin ini marah-marah di Gerontalo. Dan inilah yang akhirnya menanggungi solotan publik, teman-teman. Tidak layak, tidak pantas kalau Bu Lisma melakukan itu marah-marah sambil menunjuk, mau tak tembak, tak tembak. Kemudian mendorong orang itu. Dan ini merupakan kekerasan verbal menurut saya, yang tidak patut dicontoh. Padahal masalahnya itu adalah terjadi perbedaan data antara pendamping BKA dengan pejabat Kemensos, yang mengatakan pendamping ada beberapa orang yang seharusnya mendapatkan manfaat dari dana bantuan itu, tetapi ternyata rekeningnya kosong. Ini disampaikan oleh pendamping BKA. Namun data dari Kemensos mengatakan, bahwa Kemensos tidak mencoret nama orang yang seharusnya menerima bantuan itu. Nah, terjadi perbedaan data. Inilah yang akhirnya menulis seorang publik. Kalau saya melihat teman-teman, seorang pejabat publik sekelas Menteri itu harus bisa menjaga dirinya. Jangan sampai melakukan keterasan verbal. Kalau marah-marah kepada rakyat kecil, kepada masyarakat bawah, ini mudah sekali bagi seorang pejabat. Karena jabatannya lebih tinggi. Dan rakyat adalah orang yang di bawah, yang tidak berdaya dengan itu semua. Nah, kalau kelima itu yang bisa level. Misalkan antara Menteri sama DPR. Nah, ini kan seimbang. Jadi, balance. Kalau terjadi perbedaan pandangan dengan berdepan, itu balance. Tetapi, kalau pejabat sama rakyat, ini kan tidak imbang. Nah, kalau berani burisma, marah kepada atasannya. Berani tidak. Jangan hanya berani marah kepada bawahan, kepada masyarakat, kepada rakyat, tapi tidak berani marah kepada atasannya. Ini sesuatu yang tidak benar bagi saya, apa yang dilakukan oleh burisma keteri hari. Nah, terkait itu semua teman-teman, ini ada pendapat dari pejabat negara ketua MPR, dari Bambang Susatyo, yang melihat kejadian di Gorontalo itu. Nah, teman-teman, kita akan baca berita dari Gumparan News. Bambang Susatyo, sini risma, marah-marah, jadilah terhadap jaga harga diri orang lain. Karena memang benar, teman-teman, kalau marah-marah yang seperti Jalokan Risma ini, bisa merendahkan harga diri orang lain. Apalagi sama pendorong seperti itu. Jadi sudah ada kekerasan verbal, kemudian ada kekerasan dengan tangan. Ini sesuatu yang tidak baik bagi seorang pejabat. Karena hanya perbedaan data antara PKH, antara pendamping PKH dengan pihak pejabat Kementerian Sosial. Dan itu harusnya bisa diselesaikan dengan dialog. Tidak perlu nunjuk-nunjuk, tidak perlu mendorong-dorong. Jadi ini kan diskusi, ini rapat. Jadi rapat itu harus dilakukan dengan, ya, diskusi yang menarik antara pejabat dengan bawahnya. Kalau saya melihat, seperti itu, teman-teman. Jadi tidak perlu menunjuk-nunjuk, marah-marah, apalagi mau nembak-nembak. Ini kayak apa, ya? Aksi menswastri Risma hari ini, atau Risma yang marah-marah sambil ancang menembak kepada pendamping Program Keluar Keharapan, PKH Fajar Sidik Naku, di Gerontalo menawai perhatian publik. Kemarin Risma berawal dari perbedaan laporan Program Keluar Keharapan setempat dengan data Kemensos. Terkait hal itu, Bang Bang Susatyo mengatakan, seorang mimpin harus menjadi teladan masyarakat. Menurutnya, perasaan marah wajar diluapkan, namun bisa dilakukan dengan cara lain. Bagaimanapun yang saya ketahui, pengimpin itu harus menjadi contoh teladan. Kami saja sebagai, katakanlah, pengimpin di level kecil pun, kalau marah, dengan bawaan itu biasanya kita panggil dalam satu ruangan, empat mata, kata Raksud, di gedung DPR Senayan, 4 Oktober 2021. Benar, teman-teman, kalau saya melihat langkah yang dilakukan oleh Bang Bang Susatyo, seorang pejabat yang itu sedikit atau banyak, marah kepada bawaannya, karena bawaannya ini dianggap bekerjanya kurang bagus. Tetapi alangkah enok, menjaga martabat, menjaga kehormatan oleh orang yang dianggap. Tetapi alangkah baiknya, walaupun pejabat itu marah, tetapi tetap menjaga harga diri seseorang itu, dengan cara dipanggil ke kantor, dipanggil ke ruangan, bicara empat mata. Itu lebih terhormat. Jadi kalau seperti yang dilakukan kurisma, ini merendahkan harga diri orang lain. Karena itu dipublish, dilihat banyak orang, apalagi diliput, dan semua orang Indonesia tahu. Itu namanya merendahkan. Jadi kenapa harus overacting seperti itu yang dilakukan oleh kurisma? Ini yang disayangkan, teman-teman. Apakah tidak bisa? Kalau misalkan dalam rapat itu diselesaikan dengan cara baik-baik, artinya ada diskusi. Masa hari ini kan temuan. Temuan dari pendabung PKH, ternyata ada 26 anggota penerima PKM, itu tidak, saldonya itu kosong. Tidak ditransfer. Atau mungkin telah ditransfer. Jadi ada kesimpang suratnya disitu. Maka disitu kan perlu di crosscheck. Tidak langsung menunjuk, malah-malah mau lembak. Tidak apa hubungannya. Ini kan bicara data. Datanya seperti itu, bahwa ada penerima PKM, penerima dana bantuan sosial itu rakanannya kosong. Itu dilaporkan ke kurisma. Harusnya kurisma mengecek ke bawaannya ke dinas sosial setempat, apakah benar seperti itu. Makanya ini ada dialog yang baik. Jadi tidak perlu menunjuk sepertinya yang dilakukan oleh kurisma. Kita marah karena tidak apa-apa. Yang penting adalah pesan sampai. Tapi harga diri dari seorang tidak boleh dilukai. Ibu bangun sut. Benar, benar. Jadi pesannya itu nyampe. Yang penting kan pesannya itu nyampe kepada orang. Apalagi pendamping PKM itu juga orang terpelajar, orang terdidik. Jadi di utriaran sudah paham. Jadi pesannya nyampe. Yang penting kan itu nyampe pesannya. Tidak harus marah-marah yang bisa merendahkan harkat dan martabat orang lain. Bangsur berpikir positif. Mungkin Risma butuh istirahat. Karena terlalu bekerja keras dalam menjalankan tugasnya. Ya menurut saya mungkin Bu Risma terlampau kerja keras. Mungkin memerlukan istirahat. Relax ya. Supaya pikiran cernih dan terbuka. Dia menyebut Risma memang sosok mimpin yang suka bekerja keras. Namun menurut Bangsur, Risma juga perlu menjaga keseimbangan dalam bertugas. Saya berharap Bu Risma sebagai sosok mimpin luar biasa mimpin Surabaya. Mungkin karena kerja keras beliau yang luar biasa itu beliau perlu menjaga keseimbangan. Tapi kalau bicara soal prestasi beliau luar biasa kami memberikan apresiasi. Bukas ex ketua DPR ini. Jadi Bangsur juga mengapresiasi kerja dari Bu Risma. Sebelumnya Fajar sudah memberikan klarifikasi terkait data yang menuju Amara Risma. Kepada Gubernur Gorontalo, setiap ini Fajar menjelaskan. Saat itu ada 26 nama penerima PKH yang dipertanyakan oleh Kepala Dosa. Kenapa uangnya belum masuk? Fajar menjelaskan karena nama-nama tersebut belum masuk di daftar SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana yang menjadi domain Kementerian Sosial. Berikutnya saya jelaskan. Karena saat ini sedang terjadi proses pemadanan data. Sehingga terindikasi KPM ini dinonaktifkan dari DTKS Data Terpadu Berjataan Sosial. Beber Fajar dikutip dari website Pemprov Gorontalo Minggu, 3 Oktober 2021. Jadi kalau saya melihat teman-teman terjadi perbedaan data antara yang di lapangan sama yang di Kementerian Sosial. Nah data ini bisa diselesaikan dengan di cross-check antara di lapangan sama di Kementerian Sosial. Jadi kalau marah-marah yang seperti ditunjukkan oleh bodisma kelihatan ini itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah adalah menyamakan data antara di lapangan dan di Kementerian Sosial. Jadi salah persepsi saja yang membuat bodisma marah-marah seperti itu. Jadi ini pesan yang disampaikan oleh Bapak Besut. Jadilah pimpin itu yang bisa diteladani. Boleh marah tetapi jangan sampai merendahkan harga martapan orang lain. Bisa dipanggil ke ruangan kerja, kemudian bicara empat mata. Itu lebih elok, lebih baik dan lebih terhormat. Yang dimarahi ini tidak merasa agar dia jatuh. Karena orang lain tidak tahu. Yang tahu adalah yang memarahi dengan yang dimarahi. Nah, kalau yang dilakukan bodisma ini merendahkan orang yang dimarahi itu. Karena semua orang tahu. Padahal marahnya bodisma tidak tepat sasaran. Tidak proporsional. Jadi karena terjadi perbedaan data saja sampai seperti itunya. Mau menembak norm dan sebagainya. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Dan bagaimana menurut pendapatan teman-teman sekalian tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.